Assalamualaikum selamat tengah hari semuanya mesti kawan-kawan semua tengah sibuk memasakkan untuk makan tengah hari oke tengah hari ini inilah lauk saya simple coba teka apa nih ini adalah perut lembu tengok kalau di bandar ini kan bersih tapi kalau di kampung nih perut lembu ke ataupun perut gerbau memang dia ada kehitam-hitaman lah disini bersih sangat sangat-sangat bersih oke hari ini saya mau buat sup perut yang simple dari saya bersih sabahan lah selama saya tidak makan terima kasih kepada si sawo dia tau favorite dia punya istri dia yang ini memang favorite saya sama anak-anak anak-anak saya memang apa yang saya makan mereka makan itu yang membuatkan saya terharu terutama sekali anak saya yang nomor 2 oh memang sangat-sangat suka makan perut lembu aneh sup perut kade oke ini bahan-bahan dia yang rompah 4 serang kayu manis ini bunga lawang tapi sudah hancur-hancur ini jengke dengan buah pelaga oke oke bawang bawang merah bawang putih dia macam biasa oke jom masak oke minyak sedikit saja sebab ini perlu pada lemak-lemak dia akan sedikit-sedikit di minyak ini bawang macam biasa masukkan dengan rompah ini 4 sekawan ini memang wajib lah kalau semua orang harus tertauh terlalunya kalau di kampung memang kalau mendiang-lapur saya simpul saja jadi tidak ada ya kapakah jas letak air garam majinomoto itu sejak nah seperti oleh kerana sudah kawing dengan suami suami yang ajar saya ini rompah-rompah soalnya kami pun di kampung dulu memang kalau siapa honey kurang guna rompah-rompahan semua simpel saja tapi suami yang ajar dia cakap kalau pakai rompah dia pacar kalau yang hanyir dihilang hanyir lagipun rompah ini dia berhasil perut sudah masuk terima kasih sekali lagi untuk suami dia tahu betul dia nampak di Anupasaraya dia mesti belikan saya dia tahu saya suka ini yang favorite dari kecil lagi cuma kalau di kampung kan dia punya perut dia kehitam-hitaman saya panggil ini tuala tuala lembu tuala kerbau masa saya kecil-kecil dia punya tekstil itu dia macam tuala sikit enggak tuh macam tuala tuh suami saya memang dia tidak pandai makan perut dia tidak pandai makan ikan-ikan sungai pun dia tidak pandai tapi yang buat saya kagum dengan dia dia memang sangat-sangat memahami apa yang istri dia suka makan dia menghormati lah apa yang istri dia suka makan anak-anak dia suka jadi saya tahu lah disitu saya belajar dari kami mula kawin saya tahu yang ini-ini dia tidak makan yang ini-ini dia tidak makan jadi Alhamdulillah lah apa yang dia masak saya dapat makan tapi masakan saya ini yang atau bukan masakan lah makanan yang saya makan yang tidak semua dia dapat makan itu tinopuru dia pandai makan itu tinopuru tapi yang ini paling-paling pun minum sup dia dapat minum sup sejak saya rindunya lah zaman kenak-kenak peteng ini perut rindu zaman budak-budak dulu saya dengan adik saya ini memang berebut makan oke tunggu sampai masak oke saya sudah tambah air tinggal tunggu dia mendidih lepas itu boleh makan saya sudah letak garam semua kawan-kawan hai kawan-kawan Indonesia di Malaysia di Malaysia sabahan oke siapa geng nih makan perut lembu nih siapa geng oke kalau orang kampung nih dia suka letak perasa awal-awal macam saya sebab kalau sudah mendidih tinggal kacau-kacau begini ataupun kasih gerusau-gerusau bilang tinggal makan nah tapi tidak banyak lah kita pandai agak juga kan oke tunggu sampai mendidih sebab ini potong besar-besar pun tidak apa ini perut lembu sebab nanti kalau dia mendidihkan dia akan bekecut nah dia macam jelly oke tunggu masak oke tada mendidih sudah oke begini kejadian dia nah tengok bekecut kan hmm tengok jadi kecil nah tadi besar nah tengok oke udah masak boleh makan sudah nih oke sup perut lembu sudah siap sedia untuk dimakan tengok simple saja masakan nih oke terima kasih terima kasih semua yang sudah menonton kawan-kawan selamat makan tengah hari selamat menikmati terima kasih